Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang dia belum miliki, dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Disinilah pentingnya memahami bahwa kendali bukan hanya soal kemampuan kita memperoleh, tetapi juga mempertahankan. Kenyataannya, kejayaan, ketenaran, dan kesehatan memang bisa diusahakan untuk dimiliki, tetapi apakah kita yakin bisa sepenuhnya mempertahankan? Bukan stres yang membunuh kita, tetapi reaksi, reaksi kita terhadapnya, karena sebenarnya masalahnya bukan stres itu sendiri, tetapi persepsi kita. Yang perlu kau tahu, di dalam situasi yang paling menyakitkan dan tidak manusiawi, hidup masih bisa memiliki makna, dan karenanya penderitaan pun dapat bermakna. Kita tidak bisa memilih situasi kita, tetapi kita selalu bisa menentukan sikap, sikap kita atau situasi yang sedang dialami.